dan kita itu konten kita tuh selalu untuk dimisi sosial memanusiakan manusia kita kita membantu kita membantu kita membantu orang yang perlu kita punya subscriber dan kita punya mayoritas yang penting itu masih jelas bener itu rumah-rumahnya beliau dan memang bener-bener yang layak untuk dibantu kita tapi kalau sampai itu bukan rumahnya pribadi yang saya prihatinkan begini yang saya prihatinkan begini kayak temen-temen ini pulang-pulangnya itu dari dari apa follower tiktoknya Mbak Yuli itu hanya yang memanjang kita sebelah mata hanya mensuarakan yang bawahnya di sini banyak ada kita menyampaikan ke para subscriber kita saya pun ada tiktok saya nggak mau di tiktok saya karena biarlah 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 tetap di bahwasannya saya kesini juga tidak busa-busu sudah apa nggak maksudnya saya asal masuk aja ini oh ini saya udah begini begini-begini-begini tapi tetangga saya juga karena penonton saya beraku yang Bang coba kan datang ke situ ya karena aku lihat aku lihat yang namanya yang namanya saat yang hebat dia ini viral di tiktok namun tidak ada pergerakan untuk sosial gitu loh sosialnya itu nggak ada ya sama sekali Bang kasihan kalau di temak eksploitasi oke oke kita nanti bergerak biar nanti kita agak gabung aja itu apa namanya Mbak Yuli ya 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 nanti kita kita bicarakan aku berdua disini kita harus survei aku survei menurut aku tuh yang siapa saat rumah saya ada beserta keluarga itu masuk ya masuk kategori masuk kategori di tim saya akhirnya saya sambingkan ke grup ya kita ada ini ceritanya seperti ini ya benar namun saya perhatikan banget ini temen-temen ini pada aplik di tiktok itu seolah-olah justru malah teman-teman kita dibuli iya dibuli dalam arti seolah-olah tuh kita tuh disini ada numpleng ketenaran tidak ada kita numpleng ketenaran kalau mau kita datang-datang ke misi-misi yang sudah kita bikin apa yang sudah usah semua itu kita datangin kita kesana kita konten ini terus kita tetap datang lagi kemana yang misi sudah selesai bisa aja kalau misalnya mau niat cuma niat pansos apa mau ternayt jadi gini Mbak Yuli masih saat aku sebelumnya aku juga minta maaf ya masih saya saya mengatasnamakan follower nih followerku nggak sampai lagi nih aku yang tak minta dari begini bukan aku aku apa ke ini tuh kita udah kita kan kita satu ya kita nah betul masih gitu jadi aku pengennya Mbak Yuli sepemikiran dengan kami aku pun sepemikiran dengan Mbak Yuli kita bersatu bersama kita disini tujuan untuk membantu itu saja yang kuminta dari Mbak Yuli bisa Mbak Yuli ini menjelaskan ibaratnya podcast lah Pak Yuli bikin post-postasi TikTok sama saya boleh nggak apa sendiri boleh Mbak Yuli bikin video bikin video ya ya penyempit di podcast bikin video bahwasannya Mbak Yuli bilang bilang bahwa pesannya TIA ini kesini tidak untuk konten atau untuk pansos memang bener-bener TIA itu sebuah komunitas misi lebih sosial bener-bener sosial dan mungkin follower dari Mbak Yuli kalau tidak tahu CA bisa follow CA kita nggak usah ini nggak usah follow dulu coba diintip di YouTube ketika saja nanti keluar semua itu lah misi-misi kita disini ada semua istrinya ada semua jadi kita pengen abal-abal emang nama kita mengenam menamakan kreator abal-abal bukan sembarang abal-abal yang dimaksud orang-orang tuh menganggapnya abal-abal itu apos-apos tapi kita memang membawa nama seperti itu jadi biar nama-nama itu hanya sebuah nama tapi intinya di dalamnya di dalamnya misi kita tuh bukan abal-abal selalu sukses karena didukung oleh subscriber penonton YouTube kita semua jadi bisa kita ada kegiatan di rumah Sada otomatis juga pasti rapikan video juga ya untuk PT ya untuk PT ya kan Nah yang aku maksud aku minta Mbak Yuli bisa bisa bikin PT bilangin aja ke temen-temen bahwa bahasanya saya ini datang sini untuk membantu Saada dan kita bersama Oke aku potong mungkin sampean belum melihatkan yang di semua komunitas kita ya kita kan buat open disini udah nah ini ini nantinya takutnya itu jadi kesalahpahaman takutnya sampean buka open juga gitu enggak 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 pernah buka open donasi karena menjaga nama fake saya juga nanti kiranya saya kita belum pernah siap pikirannya kan kepalanya masing-masing kepalanya beda-beda kalau semisal saya membuka rekening untuk open donasi dia sebenarnya bisa cuman saya enggak mau karena itu berkaitan dengan uang-uang itu bisa memecah silaturahnya saya enggak mau jadi tergantung manusia nyabat sebetulnya sebetulnya kalau misal saya niat dari pengin open donasi bisa cuman saya enggak mau ya karena itu karena saya menjaga pikiran orang-orang yang kepadanya saya supaya tapi kalau tim kreator-kreator ini membukakan rekening untuk abad ya saya sangat bersyukur karena memang tujuan kreator-kreator ini kan untuk membangun rumah manusia-manusia saya sangat-sangat mendukung jadi apa ya sebenarnya apa yang saya inginkan yang selama ini saya pendam akhirnya bisa tercapai di tim abad-abad gitu loh tapi saya juga akan mengarahkan follower saya untuk ikut serta membantu karena kebanyakan follower saya selalu meminta ayo mbak yul open donasi ayo mbak yul open danung sih tapi saya masih menahan saya masih menahan 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 tapi kayak saya tuh belum layak untuk open donasi gitu apalagi ini membangun rumah kan bukan hal yang mudah bukan hal yang kecil tapi kita nggak bisa mempunyai sesuatu program begitu susah juga rencana anggaran biaya itu bukan juga perlu saya belum berkompetensi itu jadi dengan adanya kreator-kreator ini saya merasa bersyukur sekarang begini sampai bisa live nggak top saya ini lagi kena PL coba tak menurut saya kan ya ini saya pemain main top-top dulu tapi sekarang enggak 21 kemarin soalnya saya kalau nggak nanti kalau coba coba lihat ini aku kemarin bikin TV nih bareng anak-anak ya tapi tapi gini aku punya banyak yang kamu kamu ingin TV tanpa izin teman-teman juga kan iya itu itu salah mereka kaget bikin video kok ada saya gitu soalnya kita disini datang itu bener-bener di apa namanya program dokumentasi itu biar enggak bocor dulu soalnya kan kita akan bener-bener apa ya programnya kita membedah rumahnya nah itu kan open penasih jangan cari info datanya dan sebagainya gitu nah itu Hai ingin aman terus mau nggak hai 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 ayam ada saya bisa juga ya terus ini ini awalnya itu cuma karena besi karena besi jangan cuma aneh batas untuk mengekosiasi dari awal ini kalau emang tujuannya untuk berbagai hal mungkin rumah itu udah enggak ada sama-sama nya ya dan apalagi banyak penonton yang tersebut juga ya banyak penonton itu menganggap soalnya aku ini ini baik banget aku ini pahlawan buat yang mereka tuh seperti itu penonton aku aku enggak menyuruh pikiran mereka seperti itu namanya juga kepala masing-masing kan ya terus berkat kamu banyak yang tanggapan ini berkat Julianti teks Julianti berkat Julianti jalan bisa kenakan sampai akhirnya baru kiralah baru datanglah baru inilah baru inilah kita ini dari pemerintah kita 100% bukan dari pemerintah pemerintah paham paham kita ini bukan dari pemerintah kita ini sebatas kreator-kreator dari berbagai macam jadi satu menjadi namanya kreator abal-abal karena kita tujuannya visi sosial kita menggalak dana untuk misinya dana apapun itu ya karena dari nombok maka saya tegaskan di sini nanti bikin video piti sampaikan ke publik ke YouTube titok ya ke penonton-penonton Mbak Yuli ya kreator abal-abal datang ke sini sebatas untuk membantu ya kan bukan dari pemerintah dan membantunya kreator abal-abal ini semua itu dana dari hamba Allah saya memegang teguh pemberian dari hamba Allah ini saya saya pertahankan kalau tiba-tiba ini berkat Anda jujur selama ini saya sekarang pun juga enggak teruskan karena ini semua dari hamba Allah kalau kamu nggak bisa kamu misalkan untuk inginnya banyak yang membantu rumahnya Kenapa kamu enggak menyorot rumahnya Kenapa kamu enggak menyorot bapaknya diintrogasi biar banyak yang bantuan kamu malah mengeksploitasi anak yang mungkin bapaknya kurang-kurang bilang eksploitasi mohon maaf nih saya agak sedikit tersinggung enggak ada maksud buat eksploitasi saya gini loh tujuan saya tuh saya hobinya jalan-jalan saya pengen ajar dia aku enggak tahu dia suatu saat nanti ingat tanya kan dia gak lupa terus ya tetangga pada tanya ya ini kamu diajak kemana akhirnya dia ingat nomornya ingat Oh ini aku kemarin diajak ke sini saya enggak ada maksud untuk eksploitasi dia mengambil keuntungan dari dia saya enggak ada maksud kayak gitu niat saya ya udah jalan-jalan kita senang-senang kalau misalkan kalau eksploitasi ini saya mendapatkan uang dari dia saya gunakan untuk senang-senang berdua kayak gitu walaupun kamu enggak punya dapat uang tapi menaikkan rating dari followermu itu banyak dari followermu kamu bisa mencari cuan dengan followermu karena kamu bisa untuk bikin promosi dan lain-lain jadi maka istimewa itu ada maka eksploitasi ya jadi eksploitasi bukan hanya uang kita cari uang tapi buat menaikkan rating atau nyating tiktok kita dengan objek mereksian tanpa hada yang dibantu secara fisik itu udah termasuk eksploitasi contohnya begini contohnya ini yang nyata bukan saya membaikkan karena masa kreatifis sendiri enggak ini tempat demak-demak yang tuh sampai besar klik doyok demak itu udah viral dia dan itu udah selesai emisi kalau aku cuma hanya konten itu bisa dilihat dari segitu nah disitu dia kita bina yang mana orangnya dulu super jorok-jorok cuman stress ya dia ada depresi rumahnya beseraan kotor jorok dan tidak mau menganggap orang itu bahwa itu orang dia tuh hanya merendahkan gitu tapi sekarang bisa dilihat itu tidak sekedar konten jadi aku disitu membina dia membimbing biar menjadi bener-bener orang positif dan kita membantu orang itu tidak tidak salah tidak hanya cuma hanya konten atau eksploitasi tapi ada hasilnya ada nyata sekarang dia jualan kelompoknya gua sampai kemana-mana kita tolong kita berber tolong dia kalau konten YouTube itu aku bisa 5000 penonton itu tidak ada duitnya ya kalau untuk kita hanya untuk sekedar konten kalau orang cuman untuk konten itu enggak cukup untuk biaya untuk beli BBM atau apa itu enggak masuk jadi kita bener-bener bener-bener dia bikin channel YouTube bener-bener kita untuk bisa bermanfaat untuk orang yang lain bukan untuk kita sendiri ini yang namanya eksploitasi itu bukan karena sampai eksploitasi seadang tapi tidak ada pergeraan nah terus berarti saya nggak dapat uang aku eksploitasi itu sama eksploitasi karena itu juga menaikkan rating nanti kalau yang ini potong video aja dan itu juga bisa dibuat apa untuk untuk semua aja kenapa harus dia dan untuk sampai juga bisa ada aja untuk hal yang lain pikiranku untuk memanak memaknai eksploitasi itu beda dari tiba-tiba sih jadi selalu memang benar sih penontonnya follower sampai seolah-olah berperan nomor satu tapi untuk berperan memang sama nomor satu tapi untuk pergeraan sosialnya yang sebenarnya enggak ada sebenarnya kemarin udah mulai ada pergerakan nih ada tinjauan dari Pak handy handy itu PM saya Oh bukan handinya tapi apa namanya putusannya gitu loh dia sudah saya mbak itu saya udah itu sama apa ini saya bisa makan tapi takasin nomor saya terus itu juga sampai juga ternyata dia utusan dari bulan ini bulan ini itu mulai ini dapil ya ini pas semua kalian yang mau ngetik video saya boleh kalian motong sendiri aja ya soalnya dipotong aja saya sendiri-sendiri enggak ini soalnya kadang Viver tuh motong buat Viti gitu ini Mbak Yuli cekilir tekstop live YouTube lebih gila bisa halo 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 guys iya 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 mm ini Mbak jadi kesimpulannya gimana ada perwakilan Pak Hendy itu nge-DM saya habis itu nomor saya itu dihubungnya bukan sama yang yang nomor yang perwakilan itu tapi nomor itu nomor saya itu dihubungin sama oh saya mau kunjungan ke sana bisa ditemenin enggak saya bisa-bisa menemani saya bisa saja menemani tapi saya minta-minta tolong untuk izin dulu ke PRT sama PRW habis itu saya bersedia untuk menemani kunjungan nah waktu itu sore nih marik janjian tapi waktu itu marik hujan dulu harus banget akhirnya batal mbak Yul telepon konfirmasi mbak Yul nggak bisa malam ini ya soalnya ini hujan gitu hujan badai besok ya terus besok kesini beneran kesini langsung nemuin Pak Rw izin ke PRT ke PRW nah ke PRT-PRW dia telepon aku mbak Yul bisa menemani enggak waktu itu saya sibuk saya lagi gorengin kerupuk sama momong anak kan terus intinya akan nggak intinya itu masih dalam tahap peninjauan cuman aku mau tanya lagi untuk tindak lanjutnya kapan nih saya nggak enak paham 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 Hai tuh calon-calon biasa kalau itu tak patahkan aja ya yang namanya calon lagi selatih tuh banyak seperti itu banyak ya berani nggak dia kalau memang memang kalau bantu dia bantu bangunin tuh rumah sehada sampai bener-bener rumah itu layak namanya calon lagi selatih tuh makmat latar aja Oke tahu lah aku permainan mereka semua tahu kalau memang bener-bener lu mau bantu sini neng datang lu sini nggak ada tahap satu tahap dua ya kalau memang kau kau mau bantu untuk misi sosial di tempat sehada kau bisa lihat sendiri rumah sehada tuh nggak layak dipakai ya kalau kamu mau bantu sini datang berapa kau itu mau disembang atau kau punya uang berapa udah bangunin selesai nah gitu harapan kita tuh disini kita kepingin saja itu punya rumah yang layak ini dan untuk mencet saja tuh kita juga perlu untuk dibimbing kita tuh kita akan berubah kita berusaha untuk merubah yang mana dia juga dengan kekotoran atau dia dulu hidup kotor jorok kita harus bisa membina dia membimbing jadi nggak cuma untuk bangun-bangun rumah belakang belakang kita kasih tahu ya jangan sampai aku nunggu di kotoran banyak ini udah pada gulam karena menganggap kreator abadabat siapa sih jaga dan iya bener ya saya mewakili bukan wakil itu semua karena kamu kamu bisa menghubungkan kamu malah seakan-akan menjadi Raja Presiden saya pun saya tidak pernah ngejelekin siapapun loh tidak gini loh maksudnya gini karena sudah banyak nih komentar-komentar kamu bikin pikir lah menjelaskan bahwa tim CA ini ini begini nah iya kan hari ini kan tujuannya iya jadi ya gini loh ini loh kalau kita mau cari kesalahan-kesalahan terus enggak ada habisnya kita tuh sama tujuan kita lah tujuan kita enggak usah kita cari masalah-masalah masalah-masalah udah kita tutup masalah kita kita tujuannya apa ini tujuan kita apa gitu jadi begini ya ini aku tak ulang sekali lagi ya harusnya itu begini Oke Oke kita kreator ya Sampai juga kreator kreator cuma beda kita beda konsep ini beda-beda link ya dan aku sebagai kreator juga setiap kali ada komentar ya komentar dari penonton itu aku baca aku juga aku nah Samen pun juga baca lah Kenapa Samen ada bilang saya tuh siapa ngembang ngembang tenar pansos atau apa andai guring jahe gue bilang gitu Ini penonton tiktok buta semua itu penumpang itu Sampai aku dalam hatiku gitu ini penonton tiktok buta ini ya bilang CAA itu pangsos atau apa kau lihat kamu gak usah banyak cakap ya itu kalau aku bisa live sama-sama tak bilang gitu bener gak usah banyak cakap kalau penonton ya kalau gak usah banyak itu lihat di Youtube CAA itu seperti apa begitu oke guys, Youtube aja ya nanti jadi mungkin dengan ini kesimpulan ini belum ketemu kesimpulannya nanti dulu ya lagi iya ini jadi begini teman-teman nanti bakalan ada videonya dia mau bikin putih tapi kita gak tau ini kejelasannya gimana saya juga disini kan ada letternya saya gak bisa ambil kesimpulan nanti lagi ini belum selesai soalnya nanti kita mau iya ya udah saya tutup lagi ya nanti labrikasi disini ada kita ya mungkin ini segalanya dan ini masalah selesai kalau saya nampung lagi pulang malam iya 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 sebenarnya enggak salah cuma netizennya netizen kononnya mas itu salah persepsi lainnya belum bisa menjelaskan secara publik dia yang gaduh ya jadi TikTok dia belum bisa menyetik videonya yang aku lanjutkan yang tadi soal setting apa komentar yang namanya kita kreator Bang itu kau punya kawan namanya bolang bangsa gini-gini gini-gini dia yang lompang tenar otomatis aku bisa meluruskan tak luruskan nah yang tak sesalkan di sampe yang kenapa sampai biarkan sama tidak ada penjelasan jadi seolah-olah tuh memang apa yang kau bilang penonton itu bener gitu loh yang aku sesalkan di sampe ini seperti itu harusnya karena sampe kan udah mengetahui ya kita kasih itu tujuannya untuk misi sosial ya harusnya sampai bisa menjelaskan dijawab lah gitu persiapan di apa pin ya gini ya Mas Mas Issa komentar di YouTube nya Mas Issa dengan komentar di tiktok saya itu berbeda apa saya harus meninjau komentarnya bukan 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 jadi begini maksudnya komentar di video sampai hari itu banyak banget dan itu tapi enggak ada yang menjelek-jelekkan saya iya tadi dulu makanya saya mengobrol dulu di tiktok simpan banyak di tempat aku tuh banyak juga yang wah ini Mbak Yuli bestinya Mbak Yuli bahkan ada yang menyebut apa saya siapa sih iya kan ada yang bilang gini Mbak mohon maaf ya gitu c1 kreator ya Mbak kesitu mau konten doang nah ada yang bilang kayak gitu nah itu di aku nih siapa Mbak Yuli bilang kayak gitu nah disitulah Mbak Yuli bikin penjelasan bahwa CAA di sini nggak cuma konten tapi memang bener-bener niat mau membantu dan misi dan misi dan mereka punya donatur dari subscriber mereka saya saya di sini Insyaallah ikut ambil apa ambil ya ini membantu CAA coba gini aja Bang gini aja kau buka tiktok itu coba yang ada komentar-komentar apa yang tahu aku enggak lagi buat live nih Oh ini jatuh panjang lebar jatuh panjang lebar jatuh panjang lebar jatuh panjang lebar gimana jadi gini semuanya gini semuanya ya pada Mbak Yuli adek tak ada ih mudah-mudahan kalau emang ini rezeki mu bakalan lanjut kalau emang ini bukan rezeki mu ya maaf buat dari kita ya intinya gitu udah udah sore bis cukup sekian dan terima kasih terima kasih buat semuanya bisnis panjang lebar nggak ada ujungnya ya ya kita ngurutin komen-komen-komen itu enggak ada ujungnya kita fokuslah sama kejuan kita aku apa gini aja gini aja aku sementara ini mungkin aku bisa Yes mungkin saya dulu mungkin di sini jangan lupa tonton video terbaru saya dipulang malam oke aku lihat terima kasih ini saya coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inisiatif dari tulis di komentar seperti apa di VT tiktok sampai yang di VT sampai nanti seperti apa aku ingin melihat dulu